Halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di channel ini ya di kesempatan kali ini saya ada sedikit tutorial yang saya nak sharing kepada sobat semuanya seperti tampilan beranda dashboard saya disini status pedoman komunitas saya terdapati satu teguran ya guys dan pertanyaannya apakah masih bisa dimonetisasi atau tidak nah bagaimana tutorial selanjutnya sebelum kita lanjut mohon dukungannya ya untuk subscribe dan like, komen, share jika video ini bermanfaat pastinya dan satu lagi jangan lupa tekan tombol loncengnya biar sobat semuanya dapat notifikasi dari saya untuk video-video berikutnya ya guys oke langsung saja kita akan ke tutorialnya tapi setelah bumper yang satu ini guys oke ya guys seperti yang sobat semua lihat sendiri seperti ini tampilan dashboard saya disini saya sudah mendapatkan satu teguran ya guys dan apakah masih bisa dimonetisasi atau tidak mari kita cek sama-sama biar sobat tidak penasaran biar sobat tidak bertanya-tanya mari kita akan buktikan seperti apa apakah masih bisa dimonetisasi atau tidak ya guys channel ini oke langsung saja saya buka di pengelola video saya mohon sabar oke dan rupa-rupanya guys dan ternyata masih bisa dimonetisasi guys jadi apa apa buktinya bisa dimonetisasi sobat sendiri bisa melihat dari disini disini ya guys ada logo dolarnya warnanya hijau ada logo dolarnya berwarna hijau itu artinya video kita sudah dimonetisasi guys oke seperti ini ya guys jadi video kita bisa dimonetisasi mungkin mungkin saja ini teguran cuma sekali ya guys oke kita akan coba balik lagi di beranda channel kita oke disini ada 4 teguran mungkin disini ada 4 teguran jadi kalau 1 teguran mungkin youtube masih bisa mempertimbangkannya ya guys mempertimbangkan kembali mungkin tapi kalau sudah kita mendapat teguran 4 kali mungkin channel kita bisa di hentikan monetisasinya ya guys jadi saran saya untuk sobat semuanya jangan sampai kena pelanggaran atau melanggar pedoman kebijakan youtube ya guys ya dari segi video musik dan sebagainya itu kalau bisa memang real-real hasil karya kita sendiri guys jadi kita tidak takut dan tidak ragu kalau apa video kita konten-konten kita itu terkena hak cipta ya guys ya itu saja pesan saya semoga bisa menjadi wawasan baru ya guys jadi meskipun disini sudah mendapatkan satu teguran namun channel youtube kita masih bisa dimonetisasi ya guys jadi kesimpulannya kesimpulannya walaupun channel kita sudah memiliki satu teguran sorry walaupun sudah memiliki satu teguran namun video kita masih bisa dimonetisasi guys nah seperti ini ya guys logo dolarnya masih kelihatan so video kita masih bisa dimonetisasi jadi kalau satu teguran dua teguran kemungkinan masih bisa dimonetisasi ya guys dan kalau sudah empat teguran mungkin monetisasi kita bisa dihentikan seperti ini ya guys jadi ini adalah bukti kalau kalau channel ini sudah mendapatkan satu teguran namun masih bisa dimonetisasi jadi cukup sampai disini dulu tutorial kali ini semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya sekali lagi untuk sobat semuanya yang baru nemu channel ini mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe like komen dan share dan tombol loncengnya jangan lupa ditekan ya guys biar sobat semuanya bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini setelah kita mengupdate video video lainnya ya guys oke mungkin cukup sampai disini dulu lain kali kita ketemu lagi di suasana yang berbeda dan tutorial tutorial yang berbeda pastinya salam sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys sebelum kita pergi ke video selanjutnya mohon untuk subscribe like komen dan share jika video ini bermanfaat sub indo by broth3rmax